Hai! Kembali lagi dalam acara Bo Bo Bo! Hai hai hai! Bo Hai Hai! Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, comment, dan share. Nah, Mel, gue mau tanya nih sama lo ya kan, Mel. Lo kan tadi untuk perawatan skincare-nya itu lo habis berapa puluh juta untuk perawatannya? Apa lo cuma... Apa? Endorse? Endorse, apa lo minum jamu? Kan itu kan biasanya harganya mahal. Apalagi lo baru... ya elah, baru dibilang merintis lah ya. Mau sanggup untuk diibian skincare kayak gitu. Gak banget deh pokoknya kalau buat sekelah setelah lo Mel. Gima, meskipun aku baru merintis. Tapi disini aku masih punya orang tua yang lengkap. Papa mama ku masih ada. Alhamdulillah aku anak apa. Alhamdulillah, masih ada aja rejeki dan gak pernah kurang-kurang. Dari dulu gak pernah kurang-kurang dan Alhamdulillah cukup dan kadang berlebih. Beliau ini anaknya orang kaya, anak juragan tembak kok Oh jadi kamu perawatan itu dari biaya orang tua bukan biaya sendiri Ya lebih baik dari biaya orang tua lah daripada dari om om gimana coba Biaya dari orang tua daripada kita memaksakan diri untuk pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu Biar kehilangan mandiri tapi kita mintanya sama suami orang, sama papa mamanya orang lain Ya ga boleh lah seperti itu, lebih baik seperti Meldy Ya kan Meldy lagi merintis, kalo misalnya Meldy uang TV kadang kan belum keluar atau apa Dan itu hal yang wajar kan, namanya orang tua kerja untuk anaknya Baik ada kesinggung yang lain kan, yang tiaraan atau tiaraan gak tuh Aku gak nyinggung siapapun disini, disini kan aku ngomong kalo misalnya untuk aku pribadi Kalo orang lain mah bebas ya, itu hak orang lain itu sendiri Oh berarti real dari sendiri dan dari orang tua, gak punya sugar daddy ya? Engga ada, emang kakak ada Tergantung Tau gua buang Terus juga berarti ini hasil skincare ya? Iya dong, dan juga kan mama aku juga bisa totok aura Mama aku selalu bilang cantik itu banyak, tapi yang menarik itu jarang Totok aura, nih totok aura-auran Gak bisa kalo ditotok aura, kayaknya ini udah sulit banget, karena ide bikinnya banyak banget, udah lah mati Udah ada eike sama aura positif, say Gak sesuai Aura-aura Haina-haina deh deh say, kalah deh say sama eike Pokoknya aura eike lebih cucok, lebih menten Eh ngomong-ngomong yang tertarik-terik, aku keipo Apakah ada seseorang yang spesial buat kamu? Ada, untuk pacar? Iya ada 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 Dengar-dengar sih dia pacarin sama angkatan ya, pilot ya? Iya Pacar kamu menerima kamu apadanya, maksudnya sorry, dengan kamu di dunia entertain kan ada netizen Karena begini, orang hanya lihat di dunia kalo misalnya melihat di instagram seperti apa dan lain-lain gitu kan Tapi kalo misalnya untuk sehari-hari, terus ketemu langsung tiap hari, itu kan berbeda gitu Jadi dia udah tau Mungkin kalo pacar kamu kenal saya, mungkin pacar kamu lebih tertarik dengan saya kali ya? Hahaha Nolong sombong banget lo Udah deh, udah deh, udah deh Gua seru duk, korengan lo Udah deh eike paling cantiknya Kala dia ngeceplosan ya kan? Kan gue, kan gue kan juga disebut sama netizen kaya cowok-kaya cowok Sampai gue lagi, kamu gak kayak Aku pahamin, aku pahamin Kayak bodyguard lah bodinya, ya kan? Masa perempuan kayak bodyguard Lah, kayak designer emang kayak bodyguard? Coba liat bedanya yang designer Kalau kayak designer emang cantik, montok Oh berarti dia lah, gue montok Dia cuma seksi doang say, gak montok, gak cantik Awww Hai guys Nah, penasaran kan sama video selanjutnya? Videonya kaya gimana? Kita coba like marah yuk say Masih laum si dami si Ia kan lagi bulu iya Bulu iya kan daha cain Hahaha Ini lebih main banget Main, nani Sioko lagi nanti antara ini. Nanti lagi nanti. Kembali lagi adik. Video ini mengajarkan seorang adik kakak ya guys. Mengajarkan sholat tapi dia bercanda. Kakaknya sentirkan. Tiba-tiba dia kesel. Dia lari kebok tuh say. Abangnya ngebujuk. Tapi sambil ibadah. Sambil ibadah. Setidaknya dia kan menjalankan wajibnya. Itu si poinnya sih kalau aku lihat. Dari kecil memang harus ditandungin seperti itu. Betul. Hucuk ya guys. Next, next, next. Ada lagi videonya Shay. Kok kata anak hidupnya kane nih. Kakak ngapa tuh? Enak. Domba kayaknya ya Boya saking gatel belakangnya kan. Kalo Eker kan kalo gatel... Kapan diganti nama domba pokoknya bohai? Ini domba. Kenapa panjangnya bohaya domba? Kalo Eker kan bohai, gatel kan ada yang garokin ya Shay? Ini najis. Ada lagi kak? Ada lagi, ada dong. Ini lebih hobah, lebih hot. Yang penting hobah katanya. Coba Legma yuk, Legma. Aku tertarik nih dengan video ini. Apa pak? Penyanyi kan? Penyanyi bukan? Kenapa ya? Aku... Ah ini... Kalo karena sensasi doang. Penyanyi... Penarik juga kan? Kan bisa dong di Instagram joget-coget. Nah... Punya talenta. Kenapa kalo gue jalan kan? Punya nya? Salahnya kalian punya talenta kan? Pasti bisa kan? Dia emang emang netizen banget sih. Malah kok. Dia gini rai. Dia gak punya skill. Punya talenta. Kalau dia punya apa lagi, dia gak punya apa-apa. Harga diri yang gak ada. Mulut anda kotor. Tunjukkan bakat kalian. Gede. Mana barang lu? Gak ada. Ini barangnya kelihatan. Ini gak kelihatan ya. Emang ini emang samar-samar. Karena kan emang makhluk yang samar-samar juga ya pak. Balung astral ya saya. Musik. Musrik. Mereka kan yang jadanya. Mereka kaya jadanya, mereka kaya jadanya deh. Oh, cakap. 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 Luar biasa. Luar biasa. Coba Ajarin gue seplit dong lu bisa seplit Coba seplit Coba seplit Oh sesuaikan beat lagu Bawa dia harus setelah ketukan Mana ga ada Gimana gitu ke seplit Coba 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 Dibas rambut Luar biasa Wuuu Heee Aaaa Goyang ngejepit What the world Tentara Tentara Ini panasin Ini perempuan seutuhnya ini perempuan jadinya Dian Susah ya kan ada jadinya Hehehehe Capek Enggak sih biasa aja Oh kalo emang penari Karena kan emang aku suka warga ya kan Oh apa sih warga workout juga ya Ya itu pasti dong Aku sebelum tidur Entah itu mau sit up doang Atau mau Apa sih namanya sih Nggak ngos-ngosan tapi hidungnya kembang-kembang Hahahaha Nah itu bedanya kalo misalnya udah terbiasa warga sama engga Kita bisa ngatur nafasnya Gua jodin lu Luar biasa Ya Tadi kan kita lihat tuh mereka lagi bekerja kan Menyanyi Ngamen Mau nanya kira-kira Bo hai Pernah gak seperti mereka menyanyi di pinggir jalan Seperti mereka aku pernah Jujur ya aku pernah Aku pernah ngamen Ngamen di Metro Mini Itu kelas 3 SMP Terus 2016 Aku pernah dandang kayak gini Oh iya rambutnya panjang Pake wig sih Pengadangan seperti ini Terjun Uh mati dong Terjun di lapangan Terus di rumah-rumah Aku ngambil seperti ini Nah itu baru deh saya kenal Neng Gotik Tapi sebelum pernah kenal Neng Gotik Aku juga ikut-ikut audisi-audisi dulu Audisi dangdut Ya kan Menang Itu 2009 Itu aku masuk Runder up 10 besar Wish 2014 Runder up 4 besar Wih besar-besar semua ya 4 besar Makanya dia sekarang badannya besar Seperti itu sekarang besar Bukan lagi sah Ada ribuan orang audisi Langsung Pertanyaan Penasaran kan sama videonya lagi nih Gua ada lagi Ada lagi Ada lagi Karena abis itu gang-tengang biar refreshingnya Pertanyaan 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 Tenggara Tenggara Penasaran Kacil kan pasti udah ada inspirasinya mau jadi cita-citanya apa, udah gede mau jadi apa. Nah tadi kan kita liat nih video ini kalo yang tadi cita-citanya mau jadi polisi, kalo yang perempuannya itu menjadi PNS. Ya itu istrinya keles, dia punya polisinya. Istrinya polisi? Iya dia banyak bayangkari. Oh ibu bayangkari ya, oh salah berarti ya maaf ya say. Asapnya plus aja say, jadi jadi ibu bayangkari ya kan. Kalo Meldy sendiri sayang? Dokter. Oh dokter. Dan aku emang ditekan harus jadi dokter, dari sekolah terakhir SMA pun aku kan masuk sekolah yang favorit di Jeber gitu kan. Dan emang dilanjutin untuk dokter gitu. Cuman kan sama mama kalo mama ga nekan gitu kan. Kamu harus jadi dokter, ga harus jadi dokter. Kalo papa kan harus kan. Dan disini Meldy lebih percaya lagi ketakdir. Dan Meldy nyamanya dimana? Meldy ga mau sama mama, akhirnya ya nyamanya di dunia entertain. Emang ga ada yang tau ya? Udah gedenya mau jadi apa? Aku tuh juga begitu sama. Cita-cita ini tontonnya gedenya jadi apa? Cita-citanya dulu apa emang? Cita-citanya? Bukan. Jadi ilmu bayang seksi. Oke, nah guys ini video terakhir ya guys. Ini videonya sangat unik sekali. Lucu. Dan dia belajar menyanyi sangat bagus banget. Anak kecil suaranya udah bagus banget. Coba kita lihat. Ini kayaknya nih adiknya buah. Ini dia suka nyanyi beneran. Mel该... Lala Debatte meter lem jennyi beneran kepada mereka. Lu kan nyanyi begini emang. Kalo ke Meldy jangan disuruh coba ya. Soalnya dangdut masa kini. Coba olmat. Ini suaranya bagus ya. Suaram bagus banget. Mungkin kalo lebih baik kalo ngeliat video ini kita merempit. Kenaampa demo sendiri? Suaranya dong. Oh suara ya? Jadi ga ngeliat mukanya ya bu. Gila nih. Wah suaranya. Mas liat? Nhampi gini. Haduh... Pusing pusing! Nah video kita udah selesai ya say, sampai disini video-video lucunya Kita mau main namanya Truth or Dare Truth or Dare Yang lagi hits di masa-masa di jaman sosial media Nih aku tunjukin kartunya ya say Oke next, kita mau main kartu Truth or Dare Ini ada yang baru, tapi kayaknya harus dibersin dulu mejanya Tolong kamu sebagai tuan rumah, panggil seseorang untuk membereskan ini Emang kamu punya pembantu? Wih, jangan sedih di rumah saya tuh, pokoknya lengkap semua bukan pembantu sih Ini asisten pribadi Cucok lho Beb-b-b aku Beb-b, taruh aku yang kut ya, Beb Oke next, kita bakal main Truth or Dare Masing-masing dapat 3 kartu untuk Truth or Dare Ini udah ada kartu Truth or Dare ya, tau kan Truth or Dare? Tau dong Apa? Truth or Dare, ya itu pokoknya Truth or Dare Ini dikocok dulu, Meldy tau reung cara mengocok? Dulu aku ketua dari sana Oh pasti kluter dia ngocok dong, jago pasti ngocok Coba dikocok Terus dikocok last time Siapa yang keluarnya ya ampun, kira-kira gue udah akut ya Eh bukan, satu ini juga dikocok dulu Oh dikocok juga ya Kamu aja yang ngocok, aku mau lihat cara kamu ngocok seperti apa Kalau itu ngocok bisa dong Ya ampun Oh, ngocoknya jambat banyak kapan ya Pansi Oke, dari siapa? Dari siapa dulu, aku dulu ya Ini ada Truth or Dare? Lo bingung banget semuanya jempol gue Lekma ya, aku dapet yang mana ya? Oh, true Jujur Jujur Tiba-tiba saya gila itu rasanya hasil Truth Truth Langsung jujur lah, bohong Ada pengalaman Apa pengalaman paling bahagia di hidupmu? Ceritain dong Jujur, yang paling bahagia sampai sekarang ya Aku dari dulu tuh ngefans banget sama yang namanya Babe Bolot Kita tau dong sama Babe Bolot Karena aku suka komedi, kayak gitu-gitu Dan aku happy banget kemarin sempet satu program sama Babe Bolot Dan itu berapa episode gitu sampai bungkus Dan itu bener-bener yang waktu berharapin sama Babe Bolot Ini seriusan dia gitu Tau gak sih ketika lu mengharapkan sesuatu Dan akhirnya dapet Jadi speechless sendiri, bengong sendiri Dan itu yang gue rasain Sebenernya aku sama dua komedian Babe Bolot sama Komeng Sama Bang Komeng aku belum dapet nih Sudah-mudahan Bang Komeng denger ya bo di Youtube Ekomando Channel ini ya kan Kami ada langsung Terus gimana ada yang tau ya, Shay? Ya bener-bener Ayo sayang Marah Or Der? Der Kok Der? Der ya? Gak suka deh Apa? Apa, Babe? Apa itu? Selfie dengan orang yang tidak kamu kenal lalu upload Instagram story Oh... Siapa ya? Siapa ya? Selfie Eh, ada babe itu Ada babe Lo ngokdu? Selfie sama engkong Terus aku tau di story dong Iya dong Kok pake efek sih Mel? Nah yang real Ih lah efek-efeknya dari Instagram ini Ya kan setidaknya kan Oh jadi kita tau ya selama ini ada instastorynya Meli Ini nopik dong Malah kalo gue efeknya dari Instagram itu kamera biasa Aduh pusing-pusing Sabar dulu Enggak gue bawaannya enggak guys gitu loh Sabar dulu Kecuali gak pernah pake efek baru kita boleh ya gak sih? Ini kenapa dia diem? Karena dia kan juga pake, pasti Kalo saya kan miss-miss efek Kalo dia efeknya Kita liat, sudah di edit belum ya Oh udah Sama engkong Terimakasih Wah Next Suborder, like my Dan Lampus gak lo? Udah harus disuruh makan beling Telepon, gebetanmu Lampus 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 Lelampur gebetanmu dan bilang aku mengagumimu dari jauh Sayangin cewe apa cowok? Halo sayang, aku sangat, kan aku disini, aku sayang kamu ya Aku mengagumi dari jauh ya sayang I love you Bener ya, terimakasih loh sayang Gua jedor din lo Eke ya Eke ya Ya mudahan trut aja jangan ber Haa trut ya, gak gak kalakalan gua Siapa yang paling nyebelin diantara kalian? Jelaskan kenapa? Tuh Datar kita ini ya Antara kita doang, mau bohongin semuanya Mau bohongin semuanya tadi Siapa ya? I mean like kita belum kenal in person langsung ya Ini first time Jadi mungkin untuk sejauh ini yang menyebalkan adalah dia Oh gue Sejauh ini Kenapa Beb? Ya kalo ngomong gue dia takut Gua udah ngomong ternyata aja Gak, bukan masalah tau masalah Masalah apa Tapi emang dia nyebelin Lu kesan gak sama dia? Gua tanya dia tadi Gua udah enek gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gua udah sering gitu kan Udah udah Liat muka dia, muka dia, muka dia Setiap sore sampe Sahur Liat dia lagi, dia lagi, dia lagi sampe Kemarin, kemarin sempet Buset dah Gua kenyang liat dia orang Nalang sombong banget lo Truth Truth Kira dia mendapatkan truth Apakah kamu pernah ngompol di tempat tidur Dalam 2 tahun 2 tahun ini Ceritakan kejadiannya Kalo 2 tahun ini gak Gak pernah Gak pernah Terakhir? Terakhir paling pas sekolah Itu pun kalo mimpi lagi pipis Pipis Oh mimpi Gak pernah pernah Iya gak sih? Kalo misalnya kita mimpi nih mau pipis Nah pipis beneran di kasur Lanjut Aku tadi Dan lagi Bantu teman di sampingmu ngupil menggunakan jempol Ancik Ancik Diep dia Ya lu jangan pelan-pelanin kek Wah ini upilnya Bukan upil dia Belum dapet tentunya Belum dapet tentunya tapi cairannya udah dapet Say Soalnya lagi pilah ya Lanjut ya Eh maaf Der Apa tuh ber? Buat video instastory teriak Alshilap Biasa aja sih aku gak masalah Aku dapet der harus Ngomong Alshilap Tuh Sudah kuas 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 semuanya Kuas Terus siapa lagi? Beldi Terakhir ya Der Pupil pake jempol kaki Gak Sepatu Gak aja lu pake sepatu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Sportif Gak bisa Tujuh tinggi sportifitas Sportif 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 Gak bisa Dia aja lah pake jempol dia Ngupilnya ke gua Terlapada dia punya hidung sendiri Ngupilnya ke gua Gak ada yang lain ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak bisa Tuh karena ini durasi Tuh kan nih Aduh gua buka emang Tuh Liat di shoot Nih Iya tuh Gua udah biasa yoga em Gua udah biasa yoga Udah gampet Tapi gak bisa cukup Karena hidung gua kecil Semua Gua gimana kuas Gua biasa kuas Gua kuas Gak ada Sudah habis Dan acaranya Sudah selesai Ya Kembali lagi Bersama Bobo Hai 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 Sebelum anda Menonton video ini Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di komen Di bawah ini Ya say Hai Ketemu lagi bersama Bobo Hai 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 Bersama Ami Hai Bintang kamu ini adalah Los Meldi Ante atau Meldi Ketemu lagi Daaaah I love you I love you Musiik Musrik Terima kasih